dapet dua dapet tiga dapet empat 5-6-7 BTW yang 6 harusnya sih segera disampaikan 8-9 hewan sama berapa kabar semuanya Halo Mabru ya jadi OC mendapat kabar yang Mabru dari temen-temen Noca ya temen-temen pro player lainnya juga ya kalau Bizon sama QXR nanti Mabru ya dua senjata ini nih yang ojek kasih tahu sekarang ini bakalan meta ya tapi enggak tahu kapan ya Mabru ya ini baru rumor dan katanya banyak tim dari luar Indonesia yang sudah latihan menggunakan QXR sama Bizon ini karena takutnya ya nanti bakal meta terus turnamen sudah deket ya kan jadi antisipasi misalnya ini beneran ya Mabru ya oke karena ya adaptasi senjata itu kan perlu waktu juga gitu loh Mabru ya oke jadi ojek bakal pakai dua senjata ini di konten sekarang Mabru ya dan setelah itu ojek bakal ngasih tahu gunsmithnya ke kalian juga settingan ya misalnya kalian mau ikut ojek ya pakai senjata ini juga Mabru ya karena ojek lihat juga banyak juga ya yang memakai terus kemarin juga ketemu pro player player lainnya di ranked ada yang pakai Bizon juga ya kan jadi ya udahlah ojek juga harus persiapkan baik-baik Mabru karena major series sudah dekat ya ojek nggak tahu nanti pas turnamennya yang bakal meta apa ya soalnya ini kan suka banget tiba-tiba ganti gitu loh Mabru apalagi pas turnamen ya kan ngeri juga kalau misalnya tiba-tiba performa senjatanya beda ya misalnya sekarang ke metanya masih biar empat tapi nanti beda lagi ya ojek takutnya sih gitu Mabru ya dan ini baru bocoran aja ya ojek juga nggak tahu ini beneran apa enggak dan ojek nggak tahu nih bocoran dari siapa apakah dari Codem ya bagaimana pokoknya banyak sekali rumor-romongan nih omongan ya Mabru oke yudah yuk let's go kita langsung main ke ranked ya yo Oke jadi senjata pertama yang ojek pakai ini ojek pake Bizon dulu Mabru ya habis itu ntar nanti di game kedua baru Akser oke yuk Mari kita ajar Mabru musuh-musuh ini ya waww dapet dua tapi itu langsung mati Mabru tapi nggak papa lah tetap santai pokoknya oke mantap Mabru dapet dua tiga-tiga 84 ya kan masih enak kan apalagi nanti ya Ojek nggak tahu ini bakal dibuff apa enggak beneran apa enggak ya benerannya Ojek nggak tahu Mabru tapi katanya bakal dibikin metal lagi gitu secara ini dulu pernah metal Mabru dizon ini hai 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 mantap sekali yo 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 kita langsung aja keluarkan ah ah sumpah sekarang tuh pake predator misil bikin bingung Mabru ya orang-orang pada masuk rumah dulu ada delaynya sekarang tuh oke mantap sekali Mabru tak si FB udah ready wow hampir saja ya hahaha dia Ultima Bro cuman noce bunuh ya pakai ge launcher kawan eh ada anjing kawan nice kasih paham aja Mabru noce mati miss the kakak kakak paham aja paham aja kakak 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 tempat lima enam tujuh BTW enam harusnya sih segera disampaikan 8 9 weh bingungin sekali kau ya matikan ah nggak nge-kill nge-kill Oca pake ini pake skill 10 sudah ya malah dibunuh asli senjata sih ini senjata belum di buff aja udah enak gini mah bro ya Oca ada kill berapa nih lumayan sekali Wow mati Oca hahaha asem mencari gimana mah bro worth it Ken menurut Cini masih worth it sekali loh ya belum di buff aja enak masih ya asli oke tuh kalian lihat pula lah jadi the best ya mah bro kita sekarang bakal pake KXR nih di game selanjutnya ya apakah senak Bizon ya Oca tidak tahu ya mah bro tapi ya Bizon sama KXR tuh menurut Oca ini ya sama-sama SMG tapi dibuat untuk dua role yang berbeda ya kalau Bizon itu bukan untuk kayak entry fragger atau orang pertama buat ngeras ya gitu mah bro enaknya ini buat orang pertama ngerasnya ya Bizon tuh kayak lebih ke buat poin man atau orang keduanya Nah itu mah bro walaupun menurut Oca ya worth it sih pake Bizon ya memang sakit jadi sekarang kita bakal coba pake QXR nya mah bro ya ini oke let's go yok mah bro kita udah di game selanjutnya hehehe kita coba nih KXR weh wocok paling terakhir deh harusnya paling depan loh kasih jalan kasih jalan eh di tabrak eh di tabrak jalanan oke wuih instan kill lumayan mah bro sumpah ini dari mana orangnya masih semuanya wah ini kayaknya buat settingan jauh jarak jauh deh yuk waduh ya jadi bokong nggak tuh kita taruh trofi cemok atas tadi mati kamu oke wah ini kayaknya settingan terjauhnya nih baru ya buat jarak jauh kalau kayak seri kok buat jarak jauh enak kali coy wow nggak ada yang mau ngincok kemenang aja ini teh Oke the best ya mah bro kita langsung set up ya yuk cepet cepet cuy aja mau diem-diem hide and seek ya kamu nggak ketahukan aku disini iyalah waduh mabru dia ulti harusnya ga ocah lawan loh ya kxr-nya mantep sih asli jadi meta ini mabru ya yuk kita kasih peluru buat temen-temen ini berbagi tuh indah mabru beramal peluru kita coba wow ada naik tangga sudah aku duga no 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 ucah keluarkan predator misil mah masih aja ucah pakai predator misil mabru yo mabru ca udah disini kita harus ngambil capture-annya coy mabru ada yang mau setup rupanya yoi ayo coy kenapa nggak mau masuk aduh sekarat ocah mabru aduh trofi dia punya trofi kawan asli mabru ocah bingung nih kita nggak bisa nginjak ya dua capture kita nggak bisa nginjak tenang defense uav mah bro asem musuhnya pakai defense uav kawan nih kxr jarak jauh nih masih paham hmm kan mah eh awas ada swarm hmm kedengeran stepnya kamu hmm mentep hmm kita comebackin mau bro ayo kok nggak bisa diambil pelurunya mabru ada apa ini ada apa gerangan sih kawan kenapa nggak bisa diambil yah gabak yoi mabru ini kenapa nggak bisa diambil kenapa coba lumayan dapet satu wow wow laser 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 hancur semua pak yoi kita tas ambil lagi mabru apakah bisa diambil sekarang yaelah di laser lagi coy emang bocah bocah persisten mantap betul mabru ini btw lumayan berat sih mabru ya settingan loca oke menang kita yedi the best yudah dadah semuanya see you next selamat menikmati 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 Terima kasih.